Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Biar gak ketinggalan video terbaru Di video kali ini, aku buat bolu pisang atau banana cake Kebetulan aku punya pisang kelewat matang Jadi langsung aja aku manfaatin buat bikin banana cake ini Dan nyoba pakai metode all in one Ternyata hasilnya bener-bener memuaskan Ini lembut dan super gampang Banana cake ini teksturnya ringan Serta rasa pisangnya kerasa banget Recommended ya Sekarang langsung aja kita buat sama-sama Untuk bahan-bahannya, teman-teman bisa screenshot disini Atau cek kolom deskripsi Pertama, kita akan melelehkan margarin Nyalakan kompor Tumpangkan wajan atau panci Masukkan margarin Dan biarkan margarinnya meleleh Kalau udah meleleh, seperti ini Matikan kompor Margarin ini kita sisikan sebentar Biarkan suhunya turun terlebih dahulu Ini dia bahan utamanya Ini adalah pisang kelewat matang Kayak gini ya Ini jangan dibuang Dibikin kue aja Pasti harum dan enak banget Aku pakai pisang ambon ya Kupas kulitnya Dan timbang Kita butuh sekitar 400 gram Nah ini kelewatan 2 gram Tapi gak apa-apa lah ya Jangan dibuang Dibuang sayang Menggunakan garpu Hancurkan pisang Tapi jangan terlalu halus Santai aja Dilumatkan Tapi biarkan masih ada potongan-potongan kecil pisangnya Kira-kira seperti ini Kalau udah Sisikan sebentar Masukkan telur dan gula pasir ke dalam wadah Wadah atau bowl mixer Disusul dengan terigu dan susu bubuk Jangan lupa Tambahkan pasta vanila Kira-kira sekitar setengah sampai 1 sendok teh Kemudian bahan-bahan ini kita mix dengan kecepatan rendah Sampai tercampur rata Jadi metode all in one ini Semua bahan dimix atau dikocok bersamaan Kecuali margarin atau mentega leleh Dan karena kita bikin bolu pisang Pisangnya itu kita campurnya belakangan Hasilnya tekstur pisangnya itu berasa Nanti kita lihat hasilnya sama-sama ya Sebelum kita naikkan ke speed yang tinggi Kita butuh pengemulsi atau penstabil Disini kita tambahkan SP Naikkan speed mixer ke kecepatan tinggi Dan mix hingga putih, pucat, dan kental Kalau udah putih-pucat seperti ini Matikan mixer Kekentalannya akan jadi seperti ini Ini udah cukup Masukkan pisang yang udah kita hancurkan sebelumnya Aduk rata dengan spatula secara hati-hati Aduk seperti ini ya Kalau udah tercampur rata Terakhir masukkan margarin yang sudah dilelehkan dan Tentu aja suhunya udah turun Udah dingin, bukan masih panas ya Aduk lipat atau aduk balik Pastikan gak ada endapan margarin leleh di dasar mangkuknya Kalau udah rata seperti ini Tuangkan ke dalam loyang Ini aku udah siapin loyang persegi ukuran 22 cm Yang udah dioles margarin dan ditabur tepung terigu Teman-teman juga bisa kalau mau dilapisi menggunakan kertas baking ya Kalau udah dituangkan semuanya Hentak-hentakan loyang untuk mengeluarkan udara besar yang terperangkap Nah teman-teman ini aku beri topping sebelum cake-nya masuk Aku beri almond slice dan choco chips Saranku topping-nya ini dimasukkan saat cake-nya 10 menit dipanggang Tapi kalau teman-teman gak beri topping juga gak apa-apa Gak masalah ya Panggang di oven yang udah kita panaskan sebelumnya Panggang di suhu 160-170 derajat celcius Selama 30-60 menit tergantung oven masing-masing Nah seperti yang aku bilang sebelumnya Teman-teman bisa lihat Di sini ternyata topping-nya yang choco chips itu tenggelam Ternyata lebih berat dibandingkan adonan cake-nya Jadi sebaiknya 10 menit dipanggang baru kita beri topping Panggang kembali sampai matang Total waktu yang kubutuhkan untuk membuat si cake-nya ini matang Itu sekitar 50 menit di suhu 160 derajat celcius Tapi bisa aja berbeda tergantung dengan oven masing-masing Setelah dipanggang selama 50 menit Tes tusuk Kalau hasil tusukannya bersih Gak basah berarti udah matang Seperti ini ya Keluarkan terlebih dahulu dari oven Aku mau balikan dulu dan pindah ke cooling rack Ini dia hasilnya teman-teman Ini kelihatan cantik dan empuk banget Kita biarkan aja suhunya turun dulu Baru bisa kita potong-potong Setelah suhunya turun Potong-potong sesuai selera Dan siap untuk disajikan Untuk hasilnya ini benar-benar empuk dan lembut banget Ringan cake-nya beda sama banana bread Yang lebih berat dan lebih moist Ini lebih ringan dan empuk Rasanya enak banget Harum Bikin nagih Di bagian bawah cake-nya Itu tekstur potongan-potongan pisangnya Kelihatan banget Itu bukan bantat ya Tapi pisangnya ngumpul di bagian bawah semua Jadi di bagian itu lebih moist Lebih berasa pisangnya Dan lebih legit Sementara bagian atasnya Lebih ringan dan berpori Ini recommended banget ya teman-teman Selamat mencoba Maaf kalau ada kesalahan Semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton